Terima kasih. Kalau ngeliat Rosyana tuh adem. Berasa di bawah pohon beringin. Rosyana selain bunting, shooting. Ini tulisannya jelek nih. Lagi sibuk apa sekarang nih? Sekarang lagi sibuk kuliah. Terus lagi seneng hunting foto. Kamu fotografer? Enggak, aku difotoin. Lagi seneng nyari-nyari tempat foto yang bagus gitu. Kamu naik ojek kemari? Naik ojek ya? Naik ojek. Itu celana sampai sebaik begitu. Ya aku jatuh di depan tadi. Itu model sekarang nih. Hunting foto itu gitu? Barret fashion. Kamu foto-foto atau difoto? Difoto. Cari angle-nya tuh yang bagus, yang indah gitu. Kayak taman atau pegunungan. Kenapa mesti cari angle yang indah? Kamu aja udah indah kok. Indah. Gak usah dikejar-kejar. Demani nih. Itu jodoh. Jodoh ya. Indah. Kemana aja sih kamu hunting foto? Paling cari tempat-tempatnya tuh kayak puncak. Oh puncak, Bogor. Iya puncak karena kan dijauh gitu. Dijauh, ah bagus. Kayak yang jagung bakar gitu. Enggak lah, kita foto di gunungnya gitu kan. Di kebun tehnya. Di tehnya. Saya sering tuh kalau ke puncak di tempat teh gitu, seru banget di situ. Suka ada kayak kena angin gitu goyang-goyang tehnya. Musang tuh biasanya musang. Musang, atau ngebagong ya. Atau ngebagong ya. Kenapa memilih di puncak kamu? Apa dingin, adem? Karena aku suka pemandangan yang hijau aja. Oh, suka pemandangan yang hijau. Ketika dilihat tuh lebih enak gitu kalau dilihat mata. Iya, iya. Berarti aku gak enak ya dilihat mata. Oke, fine. Sejak kapan Rosyana ini menggeluti bidang hunting foto? Baru-baru ini sih karena lagi seneng aja ngeliatnya kayaknya bagus sih kalau kita cari-cari tempat. Buat koleksi sendiri atau di-share ke... Banyak di media sosial sih. Media sosial, ya. Emang kamu dari kecil suka di foto-foto ya? Iya. Oh. Narsis dari kecil. Narsis apa? Narsis bungkus? Nasi. Cuma nasi. Rosyana, katanya kamu punya cita-cita ta ya? Iya. Gak pake ta. Oh, gak pake. Kamu punya cita-cita jadi dokter hewan ya? Iya. Kok teges banget liat saya ya? Kenapa? Kamu emang ambil jurusan dokter hewan juga? Eh, kuliahnya. Hah? Eh, aku cita-cita jadi dokter hewan. Cuma karena pas SMA ternyata lolosnya ke IPS, jadi kuliahnya gak ngambil IPA. Kalau kamu memang dokter hewan, saya tes. Oke. Ini apa nih? Kucing. Iya lah. Ular. Ini tangan. Iya, iya. Bener, bener, bener. Bener, bener. Kalau ini, ini suara apa nih? Hmm, eme. Suara Kang Solek. Wah, bintang. Oke, buat Pelerie. Dengar-dengar, kamu juga hobi banget koleksi sepatu ya? Udah berapa pasang koleksi di rumah? Iya, lebih suka beli sepatu daripada beli yang lain. Suka beli sepatu daripada beli yang lain? Iya. Kenapa? Kenapa kamu beli sepatu? Gak tau ya, suka aja. Emang suka, sukanya sama sepatu gitu. Jadi kalau kemana-mana tuh, ngeliat sepatu pasti pengennya sepatu, bukan baju atau apa. Kenapa kamu suka sepatu? Padahal sepatu tiap hari diinjek loh. Iya, makanya dia tetap sayang kan sama aku. Iya juga sih, diinjek ya. Seperti halnya aku sama kamu. Bomba loh! Biarin daripada lu gembel. Hobinya sneakers ya? Iya. Semuanya sneakers-sneakers ya. Padahal kamu kan cewek biasanya sukanya yang behak gitu. Atau yang flat shoes gitu. Kamu malah sneakers ya? Iya. Casual banget. Yang gitu, yang gak pake yang heel-heel. High heel. High heel. High heel. Itu high heel. Kan perempuan biasanya pake heel-heel. Ada juga sih, cuma prefer suka ke sneakers daripada high heels. Keren, berarti kamu itu sebagai cewek fashionable. Hahaha. Hahaha. Kalau Rosyana, udah gak usah di ini. Rosyana, kamu suka sepatu juga? Iya. Atau mungkin barang yang lain? Kalau... Kamu lebih ke kos kaki kalau gak? Enggak, mungkin karena perempuan kalian jadi lebih suka sepatu. Terus aku juga tas sih, lebih ke tas juga. Ih, sama dong. Iya? Oh iya? Iya. Di rumah pasnya tas B, bukan tas B. Hahaha. Hahaha. Kalau misalkan lagi jalan pasti ngeliat tas atau sepatu tuh gatel gitu, pengen beli. Gatel. Emang kadang-kadang kalau gatel. Bahan koleksi itu memang jadi, membuat kita jadi lebih relax. Reflexinya di rumah tuh ngeliatin koleksi seneng gitu ya. Kalau stress-stress ngeliat gitu. Tuh, Jeng, koleksi tas. Iya, iya. Ini mau koleksi upil, ngapain? Di tempol, ditanggalin. Tanggal ini sedumpuk, tanggal ini sekumpluk. Ah, so tau lo. Hahaha. 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 Pak Mang, pakai-pakai payung memang di luar hujan? Iya, hujan gede. Dari mana, Mang? Hah? Dari mana kok pakai pakaiannya begitu bajunya? Iya, ini saya habis olahraga tadi tuh. Lagi enak-enaknya olahraga. Ada Pak Lurah. Telepon. Telepon. Katanya tuh suruh ngawasin proyek. Dapat kerjaan, Mang? Dapat job dong. Oh, terus? Nah, akhirnya saya ngawasin proyek tuh. Gak taunya tuh hujan gede. Bang gebret. Bang gebret. Akhirnya ditunda dulu. Besok dilanjutin. Gitu. Yalah, kalau hujan bahannya takut akan bijin. Iya, nantinya kan kalau saya palin gimana? Bagus dong, Mang, jadi ada aktivitas, Mang. Ini yang disebut dengan multitasking. Iya. Jadi banyak aktivitas yang bermanfaat. Terus, hujan itu manfaat banget buat kita. Iya, cuman saya kayak lemes banget gitu. Kayak pengen, bukan pengen sakit. Langsung, langsung. Sakit tuh. Langi. Namang. Berarti, Mamang itu daya tahan tubuh Mamang gak bagus. Nah, tuh. Mamang itu kurang bergerak. Kurang aktivitas. Jadinya memang gampang sakit kayak gini. Kurang aktivitas, jadi gampang sakit. Kurang aktivitas. Dan juga, Mamang gak mengkonsumsi multivitamin ya? Iya, bener-bener. Nah, iya, salam. Konsumsinya, Makang, saya pengen minum multivitamin. Makanya daya tahan tubuh Mamang itu gampang drop shot. Iya, pantas. Harusnya, Mamang itu minum multivitamin. Saya begitu. Saya tiap hari itu minum multivitamin. Jadi gak gampang sakit. Oh, iya? Iya. Cule juga tuh udah gue kasih tau ya, Taya. Oh, udah abis minum nih satu kotak. Nih, saya kasih tau, Mamang. Tiap hari, saya tuh selalu minum multivitamin Enerfonse. Untuk menjaga daya tahan tubuh saya. Sekarang ada, Pak? Oh, ada. Kasih dong, Drek. Selalu, saya selalu nyimpen stoknya. Tenang aja, Pak. Tuh, lihat. Punya siapa tuh, Drek? Punya saya. Iya, Pak. Kita taruh di sini. Nih, Mam. Enerfonse ini. Multivitamin yang mengandung vitamin C dan vitamin B kompleks. Wah, siap, Drek. Ini boleh saya minum dong. Nah, kombinasinya kan. Jadi, ini merupakan kombinasi paling efektif untuk menjaga daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit, Mam. Pakai air, jangan begitu, terus-terus. Aduh, ini udah masuk, Nek. Pakai air dong. Ini vitamin. Enak tapi. Iya. Tuh. 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 Tuh, gimana liatkan kayak huluk, kekuatannya benar. Morpul. Nah, Mang, kalau multiaktivitas kayak kita gini, harus ingat untuk minum multivitamin. Betul, betul, Nek. Ya, kalau gitu, Mak. Saya mau rajin minum multivitamin NLFonse, deh. Nah. Biar gak gampang sakit, itu dia. Ini buat saya kan, makanya minum NLFonse setiap hari, karena NLFonse itu multi proteksi untuk multiaktivitas. Saya bakalan rajin minum NLFonse multivitamin. Biar. Biar gak gampang sakit, dong. Ya udah, Nek. Terima kasih, ya. Iya, sama-sama, Mang. Bawa aja, bawa aja. Saya masih banyak di rumah. Ini saya buat stok saya ini. Iya. Oke, kalau gitu ya. Oke, Mang. Tinggal dulu ya. Oke, Rosiana. Oke. Oke. Rosiana sama Valery. Kalian minum multivitamin juga gak? Ssit. Jangan dijawab dulu. Anti setelah yang satu ini. Disini aja. I have a beer. I have a beer. Coba bisa gak? I have a beer. I have a beer. I have a beer. I have a beer.